Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sempat dua tahun ditutup karena pandemi COVID-19, objek wisata Bukit Peramun, Belitung. Rencananya akan kembali dibuka bertempatan dengan momen G20 di Belitung. Pengelola Bukit Peramun, Arcel Community juga memperkuat konsep hutan digital dengan mengharuskan pengunjung yang ingin datang memesan melalui web booking. Laporan selengkapnya akan disampaikan Adelina dari Post Belitung. Silahkan rekan Adelina. Baik, rekan Mei dan Tribuners, saat kami berkunjung ke objek wisata yang berada di desa Air Selumar, kejamatan Sejuk ini memang tidak banyak perubahan. Bukit Peramun masih menjadi hutan yang terjaga dan menjadi rumah bagi berbagai satwa, termasuk primata terkecil di dunia, Tarsius, yang masih hidup di liar di hutan Bukit Peramun. Sebagai hutan digital, objek wisata yang masuk sebagai geosite dalam geopark Belitung ini menyiapkan web booking untuk pemesanan bagi wisatawan yang akan datang. Sebelum datang, pengunjung harus memesan melalui website peramun.com, lalu memilih paket wisata dan mengisi tanggal dan jam berkunjung lalu meneruskan pembayaan. Beberapa paket wisata yang ditawarkan, yakni trekking menyusuri hutan menuju ke puncak bukit yang berjarak 515 meter dari lokasi parkir kendaraan. Pemandangan di puncak bukit ini pun sangat indah, di mana pengunjung dapat melihat view hutan, bahkan dari kejauhan saat cuaca cerah akan terlihat mercusuar Pulau Lengkuas. Selain itu, ada juga paket melihat Tarsius yang merupakan primata terkecil di dunia. Sensasi melihat Tarsius ini pastinya tidak akan terlupakan, karena akan melihat langsung aktivitas hewan nocturnal ini di alam bebas. Bahkan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga pernah mencoba mencari Tarsius di bukit peramun. Selain itu, ada juga paket wisata cross country, sunset, sunrise, dan private camp. Ketua Arsel Community Adong mengatakan bahwa ke depan bukit peramun akan dikembangkan sebagai special interest tourism, bukan mass tourism, jadi tidak akan buka umum seperti dulu, tapi semua orang yang datang harus melakukan pemesanan melalui pusat reservasi. Dengan demikian, jumlah wisatawan pun disesuaikan dengan SDM yang ada agar bisa memastikan kenyamanan dan keamanan. Bukan saja memperlakukan sistem reservasi dan pembayaran baru, pengelola juga menyiapkan fasilitas dan layanan lebih. Semisal, menyiapkan welcome drink yang khas, yaitu ginger pasak bumi yang memiliki khasiat kesehatan. Fasilitas seperti jalur trekking pun juga sudah diperbaiki. Ketika datang ke bukit peramun, yang terpenting pengunjung dapat menambah pengetahuan. Misalnya, mengetahui jenis pohon dan manfaatnya, yang dapat diketahui dengan mengunduh aplikasi kepo atau kenali pohon. Selanjutnya, tinggal di-scan saja tanda seperti hologram di pohon. Kemudian, robot guide pun akan menjelaskan informasi seputar pohon tersebut. Tidak hanya itu, ada juga aplikasi khusus yang membuat pengunjung bisa membeli kuliner. Jadi, meskipun tidak ada penjual kuliner di bukit peramun ini, pengunjung dapat memesan melalui aplikasi. Kemudian, kulinernya langsung diantar ke lokasi. Selanjutnya, bukit peramun juga akan terus dibuka, di mana pihak pengelola juga akan menjalankan dua sistem baru, antara pengunjung lokal, belitung, dan pengunjung dari luar daerah maupun luar negeri. Pengelola juga berharap bukit peramun terus eksis dengan mengusung visi wisata dengan tiga konsep pengelolaan, yaitu hutan untuk kehidupan, konservasi untuk masa depan, dan wisata berkelanjutan. Demikian, rekan May. Baik, terima kasih rekan Adilina dari Post Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.